Nah, ini bahan-bahan dari sisa yang kemarin aku bikin riso isi sosis sama kejimoza, kan karena masih ada, jadi sekarang aku mau bikin telur dadar ala-ala, telur dadar yang campur kejimoza rela sama sosis, ini aku udah siapin bahan-bahannya, udah pasti udah ada minyak buat goreng, itu udah pasti banget, disitu sosisnya, keju yang sisa kemarin, sama aku pake telur 2, karena telur 2 tuh udah banyak banget, tuh ini peralatan yang aku pake, nah sekarang aku mau tunjukin cara masaknya, ini hasil penampakan dari bahan-bahan yang udah aku siapin tadi, aku cuman butuh 2 sosis, terus aku potong-potong kecil-kecil jadi kayak gini, sosisnya adalah kejimoza rela nya udah aku parut, aku butuh segini aja, dan yang pasti ini telur, telurnya udah aku kocok, udah aku kasih garam sedikit, tinggal disampur sosis sama kejimoza nya ke dalam telurnya ini, itu tinggal digoreng deh pake minyak goreng, oke? selamat menikmati 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 Terima kasih.